Halo Libra, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Love Reading, membacakan kisah asmara kalian di periode bulan Oktober tahun 2021. Reading-an saya ini terbagi dengan dua sesi ya Libra ya, akan saya mulai dari sesi yang couple terlebih dahulu, barusan akan saya lanjutkan ke sesi yang single. Dan tidak henti-hentinya saya ingin mengingatkan kepada kalian, ini adalah reading-an general ya, atau bacaan umum, di mana tarikan energi dari reading-an general ini adalah kolektif ya, beragam-ragam banyaknya ya. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini ya, kalau misalnya resonate berarti kalian berjodoh dengan reading-an saya ini, tapi kalau misalnya tidak resonate ya, ya, be wise and smart dikit ya, yang bijaksana dikit ya, di dalam menanggapi reading-an saya ini, karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam reading-an saya ini adalah vice versa, kebolak-balik move and flow, sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi, dan tidak tertutup kemungkinan yang terbaca di reading-an saya ini adalah energi jodiac Libra yang lain guys, bukan Libra-nya kalian, Libra itu kan banyak banget kan di luar sana kan, dengan energi yang berbeda-beda kan guys kan, jadi anggap saja sebagai entertain, ataupun hiburan, cocok yaudah, tidak cocok, nggak perlu sampai kita komentar yang bukan-bukan, di kolom komen kan, guys kan, anggap saja hiburan ya, entertain bagi diri kalian, oke, bagi kalian jodiac Libra yang baru saja hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share, perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna, bagi diri kalian semua, oke, dan bagi kalian jodiac Libra yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor whatsapp saya, seterah di kolom deskripsi, ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya, dan informasi tambahan bagi kalian jodiac Libra yang ingin, melakukan amal donasi ya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, jangan sungkan-sungkan kalian hubungi saya melalui via chattingan whatsapp ya, oke, barangkali saja melalui amal donasi kalian yang setitiknya, atau seikhlasnya tersebut kan, membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rejeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang yang toxic, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikaburkan oleh Tuhan, oke, kita mulai, Heavenly God and Universe please, tell us, a general love reading for Libra couple, berpasangan di periode bulan Oktober tahun 2021, thank you, ini ada dua baris ya guys, barisan orang yang ada di atas, dengan barisan orang yang ada di bawah, kalian cocokkan sendiri, energi kalian lebih cocoknya, untuk orang yang ada di barisan atas, atau orang yang ada di barisan bawah, kalau lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas, berarti pasangan kalian orang yang ada di bawah guys ya, begitu pula dengan sebaliknya ya, oke, jadi tidak usah bertanya lagi kepada diri saya, bottom of the deck disini ada kartu A of Pentacles ya, ini adalah jodhia Virgo ya, orang yang ada di atas ada kartu A of Wands, Sagittarius, King of Cups, Scorpio, kemudian ada kartu, Seven of Pentacles, Sedangkan untuk orang yang ada di bawah, Sun, Wow, Jodhia Leo, Four of Swords, Libra, energi kalian sendiri, dan The Lovers, Oke, saya lihat ini, ini jodhia Gemini ya, secara garis besar hubungan kalian, di sini ada kartu effort ya, atau memperjuangkan ya, fokus ya, memperjuangkan, oke, ini hubungan ya, ada dua opsi yang terlihat oleh saya, ini hubungan entah sudah pernah break sebelumnya, atau sudah pernah putus sebelumnya, tapi di bulan Oktober ini akan mengalami rekonsiliasi lagi kembali, karena masing-masing antara kedua belah pihak ini masih memiliki rasa ya, sedangkan opsi kedua ini, hubungan ini, barusan mau masuk ke tahap pacaran, atau barusan di bulan Oktober, barusan mau jadian ya, oke, kalian sudah dekat, tapi tinggal tunggu diresmikan hubungan pacaran kalian ini, jadi ada kartu A of Pentacles atau butuh usaha ya, butuh usaha atau butuh effort, butuh perjuangan, karena saya lihat orang yang ada di atas, ingin datang kepada orang yang ada di bawah, oke, ingin datang kepada orang yang ada di bawah, untuk King of Cups menawarkan cinta yang tulus, tapi cinta yang tulus dari orang yang ada di atas ini, masih belum direspon oleh orang yang ada di bawah, ya, sehingga orang yang ada di atas ini, masih menunggu jawaban dari orang yang ada di bawah ini, saya lihat, oke, sedangkan orang yang ada di bawah ini, kayaknya sudah terlalu nyaman di dalam zona nyaman, sudah terlalu kayak gimana larut di dalam zona nyaman, kesendirian, dan orang yang ada di bawah ini, ada tendensi masih childish juga ya, oke, satu sisi orang yang ada di bawah ini, ya, tipe-tipe orangnya ini agak sedikit periang ya, saya rasa ya, agak sedikit periang dan, ya, meskipun ada pacar, ataupun tidak ada pacar kan, kayaknya orang yang ada di bawah ini kan, menikmati kehidupannya sendiri, bisa bawa enjoy sendiri, karena ada kartu for of suit ya, sehingga mau menerima orang yang ada di atas ini ya, orang yang ada di bawah ini, ini butuh evaluasi ya, butuh berpikir dengan jernih, butuh berpikir secara tenang terlebih dahulu, itu bagus sih ya, supaya kita tidak sampai mem-PHP-in orang lain, guys, ngerti kan, guys, kan, orang di bawah ini butuh waktu untuk berpikir, sebelum menerima kembali orang yang ada di atas ini ya, makanya ada kartu effort ya, untuk orang yang ada di atas, mungkin ya, sedang melakukan effort ya, untuk menuju atau berkomunikasi dengan orang yang ada di bawah, sedangkan ya, untuk orang yang ada di bawah ini kan, ibaratnya, eh, of pentekes ya, orang yang ada di bawah ini mungkin, sedang ingin memperhatikan, bagaimana kinerja atau keseriusan dari orang yang ada di atas ini, kan, menginginkan sebuah kejelasan, karena orang yang ada di bawah ini tidak mau dipermainkan, karena orang yang ada di bawah ini kan, ingin satu cinta yang resmi, satu cinta yang tulus, benar-benar serius, the lovers ya, jadi, wajar ya, kalau saya bilang ya, ini bukan ego, ini bukan sombong ya, bukan gengsian juga sih ya, orang yang ada di atas ya, saya lihat, sedang menunggu jawaban dari orang yang ada di bawah, maukah kamu menjadi kekasih saya, nah, kayak gitu kan, tapi ada tendensi, setelah orang yang ada di bawah ini berpikir, mengevaluasikan ulang ya, bagaimana perasaannya kan, terkoneksi enggak dengan orang yang ada di atas, saya lihat, ini orang yang ada di bawah, ada kemungkinan bisa menerima orang yang ada di atas guys, karena ada kartu the lovers ya, rasa cinta ada juga, hanya saja orang yang ada di bawah ini kan, butuh berpikir secara logika, karena yang ada di bawah ini kan, tidak mau dipermainkan kan, wajar ya, alias jodiac libra itu kan, ya tidak bisa mengambil keputusan dengan gampang kan, dengan mudah kan, three of cups, oke, three of cups, jodiac cancer ya, saran untuk orang yang ada di atas ya, datanglah, bertemu, bertatapan muka langsung, dengan orang yang ada di bawah, eight of ones ya, bertatapan muka dengan orang yang ada di bawah ini, resmikanlah, nyatakanlah perasaan cintamu ya, kepada orang yang ada di bawah ini, sedangkan untuk orang yang ada di bawah ya, three of cups ya, maksudnya ya, bawa enjoy dulu ya, hubungan ini kan, kalau misalnya kalian tidak bisa, secara langsung menerima orang yang ada di atas, karena takut ya, orang yang ada di atas ini, entah serius atau tidak ya, kalian disuruh ya berteman aja, terlebih dahulu kan, tidak perlu kita sampai menolak seseorang kan, atau tidak perlu sampai kita mengusir, dan merejek seseorang, tapi ya berteman biasa aja kan, sasa aja kan, nggak ada salahnya kan, sama sekali kan, oke, three of cups ya, tapi kalau kalian, memang sudah the lovers memutuskan ya, untuk meresmikan hubungan ini, dengan orang yang ada di atas, yaudah, inilah bulan Oktober ya, bulan di mana, kalian resmikan, hubungan kalian jadikan, hubungan kalian, atau ofisialkan hubungan kalian, oke, jangan ditunda-tunda lagi, oke, semakin kalian ditunda ya, semakin kalian menunda ya, semakin lama-kelamaan ya, berkarat kan nanti kan, kalian kan, oke, jangan kalian tunda-tunda lagi, ofisialkan hubungan kalian, kalau masih belum siap, masih belum ready juga kan, ya jadi teman biasa aja dulu kan, oke itu saja sih, yang bisa saya sampaikan kepada kalian, jadikan libra ya, sekarang kita masuk ke, jadikan libra yang, single, atau jemblo, ya, oke, libra yang jemblo, begini ya, jadikan libra, sengaja saya tidak taruh timestamp, di readingan saya ini, karena, niat saya, supaya kalian menonton, kedua sesi ini, ya, barangkali saja, energi yang terbaca, di kedua sesi ini, memiliki kaitan, satu sama lain, tidak cocok, di readingan couple, barangkali cocoknya, di readingan yang single, begitu pula dengan sebaliknya kan, guys kan, lagi pula, timestamp itu, hanya akan saya taruh, di sesi, P&D, atau pilih kartu saja, ya, mohon kalian mengerti, ya, guys, ya, oke, oke, tapi, kalau kalian masih ingin skip readingan saya ini, yaudah, skip saja sendiri, saya tidak bertanggung jawab apa-apa, ya, guys, ya, oke, heavenly god and universe, please tell us, a general love reading for, libra, single atau libra jomblo, ya, libra jomblo, di periode bulan, oktober tahun 2021, thank you, five of cups, what happen, jodiac Scorpio, three of cups, cancer, two of sword, two of sword ini jodiac libra, energi kalian sendiri, the hangman, pieces, piece of sword, ini adalah libra aquarius gemini, dan terakhir ada kartu ace of cups, cancer Scorpio Pisces, ya, saya melihat, ini energinya agak negatif, five of cups, ada sesuatu yang mengecewakan kalian, ya, kalian sedih, ya, galau, merasa kecewa, kan, sepertinya, kalian barusan kehilangan seseorang, ya, saya rasakan di sini, ya, five of cups, ya, kalian barusan kehilangan seseorang, di dalam kehidupan kalian, ya, dan energi untuk jodiac libra yang single, ada kartu three of cups di sini, kan, sepertinya, ya, beberapa orang dari jodiac libra, ya, mungkin pernah bermasalah dengan third party relationship di periode sebelumnya, ya, oke, pernah bermasalah dengan third party atau kecolongan, ya, atau kecolongan pasangan kalian bermain, atau kecolongan kalian, pasangan kalian menghadirkan pihak ketiga, di dalam hubungan kalian, oke, sehingga saya lihat ada kartu two of cups, kalian itu mungkin agak sedikit trauma, ya, untuk membuka hati dan perasaan kepada seseorang, saya lihat, oke, kalian lebih kebanyakan, ya, menutup diri dari orang-orang, kan, karena masih ada rasa luka, karena kehilangan orang tersebut, ya, masih ada rasa kecewa, rasa sedih, di dalam, apa, ya, di dalam hati pikiran kalian, oke, untuk menerima orang baru ini, kayaknya kalian masih belum ready, deh, ya, ada kartu the hangman, kalian masih bingung, ya, posisi kalian juga masih gantung, dan ada kartu page of suit, ya, kalian lebih cenderung kayak menjaga jarak, ya, menjaga jarak dari orang-orang, ya, kan, kalau pun ada orang yang kalian naksir, yang kalian gebetin, ya, kalian juga tidak berani datang kepada orang tersebut, tidak berani mendekati orang tersebut, karena ada kartu ace of cups, ya, tendensi, ya, penawaran cinta untuk diri kalian ada di bulan Oktober ini, ya, tapi kalian mungkin saja masih belum bisa menerima orang tersebut, dan tendensinya, ya, di sini ada kartu page of suit, di mana kalian takutnya akan merejek, ya, orang tersebut, bahkan akan menjaga jarak dari si orang tersebut, deh, ya, saya rasakan di sini, kan, ini cinta baru, sih, yang saya lihat di sini, ya, kenapa bisa kayak gitu, jodhia libra, ya, karena five of cups ada di sini, ya, five of cups ini ibaratnya kalian masih merasa kecewa, kalian masih merasa sedih, kehilangan seseorang yang kalian cintai di masa lalu, ya, guys, ya, kalian butuh waktu, butuh space dulu untuk, ya, beradaptasi dengan orang baru, sekarang ada kartu the hangman, kalian butuh beradaptasi dulu dengan orang baru, jadi saya lihat untuk membuka hati kepada orang baru ini masih belum bisa, meskipun ada tawaran cinta yang datang, ya, ada cinta baru yang datang ke dalam kehidupan kalian, tapi tetap, ya, page of sword, kalian tidak bisa menerima cinta baru itu, oke, kalian malahan akan jaga jarak, ya, meskipun dalam hati perasaan kalian, ya, ada terkoneksi, ya, ada sedikit terkoneksi kepada si cinta baru kalian tersebut, ya, dengan si orang baru tersebut, tapi, ya, kalian menimbang-nimbang sekarang, two of sword, ya, kalian bingung, mau terima atau tidak, tidak terima, ya, sayang juga, ya, tapi kalau terima, ya, saya takut, nah, page of sword, ya, wanti-wanti, saya takut, entah orang itu bisa sama, nggak, kayak orang di masa lalu saya, alangkah baiknya, kan, three of cups, kan, ya, udah, saya kepikiran, alangkah baiknya, gimana kalau saya bersahabat saja, berteman saja dengan si orang tersebut, kan, itu sih yang ada di dalam pikiran kalian, kan, atau have fun saja dengan orang tersebut, tidak mau serius, ya, TTM-an saja dengan orang tersebut, dengan tidak mau main perasaan pada orang tersebut, kan, barangkali, kalau udah TTM-an sudah have fun, kan, bersama orang tersebut, kan, lama-kelamaan hati saya bisa terbuka, kan, kepada orang itu, barusan saya jadian sama orang itu, nah, itu yang ada di dalam pikiran kalian, jodek libra, ya, karena, ya, posisi kalian memang bingung, ya, di bulan Oktober, hangman, ya, bingung, gantung, ya, masih belum ada kejelasan, oke, arah tujuan, visi-misi kalian, di dalam menjalin hubungan cinta, untuk apa, orang yang kalian cari itu, maunya kayak gimana, kalian masih bingung, masih belum bisa membuat suatu keputusan, to absurd, ya, masih penuh dengan kebimbangan, ya, bahkan beberapa orang jodek libra, sampai tidak mau tahu apa-apa, soal masalah relationship terlebih dahulu, di bulan Oktober ini, ya, bersikap cuek, ya, oke, maunya kalian itu, kan, berteman atau bersahabat baik saja, kan, sampai hati kalian sudah benar-benar, ready, sudah benar-benar, bisa terbuka, ya, siap untuk terbuka kepada orang baru, yaudah, barusan kalian jalani, kan, relationship kalian, itu yang terlihat oleh saya, ya, kita lihat saran dan pesannya, bagi diri kalian, Ace of Swords, ya, libra, Aquarius, gemini lagi, ini energi kalian begitu kencang banget di sini, ya, jodek libra, ya, energi air sign, ya, kencang banget, ya, air sign dan water sign, ya, Ace of Swords, oke, ini ada dua opsi, ya, kalian mesti segera mungkin, ya, membuat sebuah keputusan, ya, jangan lelet, ya, di dalam pikiran kalian, jangan terlalu terlena, ya, dengan luka-luka yang sudah terjadi di masa lalu, yang sudah pernah terjadi di masa lalu, biarlah berlalu, kalian mesti tegas dikit, ya, Ace of Swords, ya, membuat sebuah keputusan yang tegas dulu, apa yang sesungguhnya kalian inginkan, oke, apa yang sebenarnya kalian inginkan sekarang, buat sebuah keputusan, dan opsi yang kedua, ya, komunikasi, ya, komunikasi itu sangat penting, baik kalian bisa menerima, ya, orang baru tersebut, ya, atau tidak bisa menerima orang tersebut, ya, kalian mesti katakan dari sejak awal, supaya orang itu bisa tahu, supaya orang itu jangan sampai merasa kalau dirinya itu di-PHP-in atau dipermainkan oleh diri kalian, kalian mesti tegas dikit, ya, oke, ada krisis keberanian di sini, ya, kalian mungkin, ya, beberapa orang jodiat libra, kan, tidak berani mengambil, tidak berani membuat sebuah keputusan, tidak berani speak up, ya, tidak berani berkata secara jujur, ya, mungkin saja kalian takut, kan, membuat orang kecewa, kan, segan kalian kepada orang, tapi mau tidak mau speak up, ya, mesti kalian putuskan sekarang, keputusan untuk speak up itu mesti kalian lakukan, kalau tidak kalian lakukan, ya, selamanya kalian ngegantung terus, kalau tidak ngegantungi kalian, ya, kalian bakalan ngegantungin orang lain juga, kan, apa gunanya, kayak gitu, hanya merugikan kedua belah pihak, kan, lebih baik, ya, kalian speak up aja, saya maunya kayak gini-gini, saya maunya TTM-an, karena apa, saya masih merasa sedih, saya masih merasa terluka, saya masih belum siap, masih belum prepare, masih belum ready untuk buka hati kepada orang, katakan kayak gitu, kan, jangan membuat orang lain menunggu, kalian, kan, walaupun beberapa orang Jodiac Libra tidak berani, ya, mesti diberanikan, ya, diri kalian tersebut, kan, supaya jangan sampai ada dusta di antara kita, kan, jangan sampai ada rasa kekecewaan nanti ke depannya, oke, mungkin itu saja sih, yang bisa saya sampaikan kepada kalian, Jodiac Libra, saya tidak berharap kalau readingan saya ini bisa resonate sepenuhnya, ya, bagi diri kalian, ya, tapi setidaknya readingan saya ini bisa membantu kalian, guys, bisa berguna bagi diri kalian melalui readingan dan sarang pesannya ini, guys, yang baik kita jadikan harapan, ya, yang tidak baik kita jadikan antisipasi, kan, oke, sportif aja, kan, kita, kan, bagi kalian kalau misalnya merasa readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian, ya, sekali lagi, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share, perkenalkan kepada kawan-kawan kalian, channel saya ini agar saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua, oke, dan, bagi kalian, Jodiac Libra, kalau ingin melanjutkan readingan saya ini ke tahap yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya, oke, dan jangan lupa banyak berdoa di sana Jodiac Libra, di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua, kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif, ya, guys, ya, akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu, I'll see you again very soon on the next video, salam cerah penuh kedamaian, sadu, 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 selamat menikmati, bumi, Terima kasih.